Intro Bencana angin puting beliung yang datangnya secara tiba-tiba merusak 3 unit rumah milik Effendi dan Agus Proni serta rumah Atan yang mengalami rusak paling berat. Akibat kejadian tersebut, kerugian material ditaksir mencapai 30 juta rupiah. Beruntung tidak ada korban jiwa pada musibah naas tersebut. Pemilik rumah dibantu oleh anggota kepolisian dari Mapol Sekmeral dan Babin Satany Ade langsung membersihkan puing-puing bangunan yang luluh lantak. Saat dijumpai di ruang kerjanya, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Kabupaten Karimun Raden Eko menjelaskan bahwa angin puting beliung sendiri tidak bisa diprediksi akan tetapi dapat dilihat dari gejala-gejalannya melalui perubahan alam. Pria asal Yogyakarta ini juga menghimbau kepada seluruh warga untuk menjauhi serta bertuduh pada tempat yang aman ketika terjadi angin puting beliung. Kalau untuk angin puting beliung sendiri, kalau untuk diprediksi itu tidak bisa. Tetapi kita bisa melihat gejala-gejala alam. Seperti misalnya panas terus tiba-tiba akan terjadi hujan awan. Itu kan terjadi perbedaan tekanan yang cukup signifikan. Karena adanya perbedaan suhu tadi, perbedaan suhu menyebabkan perbedaan tekanan. Perbedaan tekanan menyebabkan angin tadi ber... Sementara itu, puting beliung yang terlihat dengan jelas di wilayah leho kecamatan Tebing Kostal area Tanjung Balai Karimun tidak menyebabkan kerugian material dan juga korban jiwa. Di mana angin berputar sangat kencang dan besar dari daratan menuju ke perairan laut Pulau Karimun Anak. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Tanjung Balai Karimun ke Pulauan Riau.